Saudara harga gabah kering panen di tingkat petani di Kabupaten Madiun Tengah naik. Oleh Tengkulak, gabah petani dihargai Rp600.000 per kuintalnya, naik dari sebelumnya yang hanya sekitar Rp540.000 per kuintal. Musim panen padi di bulan Agustus ini, gabah kering panen dari petani di Kabupaten Madiun dihargai naik oleh Tengkulak. Di tingkat petani, gabah kering panen dihargai Rp6.000 per kilogramnya atau Rp600.000 per kuintalnya. Jika dibandingkan dari panen sebelumnya, harga saat ini naik antara Rp40.000 hingga Rp50.000 per kuintalnya. Salah satu petani asal desa Sangen, kejamatan Geger mengaku lega sebab kenaikan harga juga diimbangi dengan meningkatnya kualitas hasil panen padi. Dari dua kotak lahang sawah yang digarap, pada panen sebelumnya dapat menghasilkan antara 9 kuintal hingga 1 ton gabah. Petani memperkirakan jumlah hasil panen saat ini akan bertambah jika dilihat dari segi kualitasnya seusai ditimbang nanti. Gabah-gabah saat ini berapa? Rp600.000 per kuintal. Naik, Pak? Sebelumnya kemarin, panen sebelumnya berapa? Yang panenan pertama Rp54.000 ya Rp55.000. Tanggapannya petani gimana, Pak? Seneng nggak? Ya seneng. Karena kan anu apa itu? Yang pertama harga ya gitu, tadi kalau sekarang Rp600.000 naik berapa? Gampang hanya naik Rp50.000 lah per pintar. Meski hasil panen cukup memuaskan akan tetapi selama perawatan padi, petani masih dihadapkan dengan adanya hama pengganggu tanaman seperti salah satunya hama wereng. Namun saat ini hama tersebut masih dapat dikendalikan. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur.